Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Santi Crafter Di video kali ini Santi Crafter mau bikin tempat pensil dari kardus bekas dan juga gulungan bekas well paper Caranya sangat simpel dan gampang banget, langsung aja kita simak dan kalian lihat bahan dan alat yang sudah aku siapkan Pertama, kita ukur bekas gulungan well papernya menjadi ukuran 4 cm Kemudian nanti kita gunting kecil-kecil sesuai dengan ukurannya Kalau sudah digunting kecil-kecil seperti ini, tinggal kita lapisi menggunakan kain kerja Caranya seperti yang aku bikin ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia hasilnya kalau sudah jadi dan ternyata masih ada yang ketinggalan, jadi aku lem lagi nanti Lanjut, kita siapkan kardus ukuran 5,5 cm x 9 cm sebanyak 2 buah, kemudian ukuran 15 cm x 5,5 cm 2 buah, dan juga 9 cm x 15 cm 1 buah. Kemudian kita lapisi menggunakan kain perca, untuk motifnya disesuaikan aja dengan yang kita mau. Ini hasilnya kalau udah dilapisi dengan kain, nah di bagian ini aku lupa kasih tutupnya, buat kalian lebih baik nanti dikasih tutup juga ya, biar terlihat semakin rapi. Lanjut, kita susun seperti ini, pokoknya nanti kalian susun aja seperti yang ada di video. Tinggal kita pasang aja untuk bagian pinggir-pinggirnya. Ini dia, karena gak aku tutup, jadinya terlihat kurang rapi. Kalau kalian mau bikin, lebih baik kalian kasih lapisan kain juga ya, jadi biar terlihat rapi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Tambahkan hiasan rendah di bagian tengah, dan nanti beri pita biar terlihat semakin cantik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share! Nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Santi Crafter. Santi Crafter pamit undur diri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum dan bye!